Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, 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 Sahabat manusia pelurah, yang saya hormati dan saya banggakan Akhirnya mereka jadi Turun aksi ke jalan Tadi siang, jam 1 ya Oratornya, salah satunya Egi Sujana Biasa, kebiasaan Buruk Egi Sujana dan kawan-kawan Itu tidak bisa diubah Apapun Persoalannya, bahkan yang Tidak ada kaitannya dengan Presiden Jokowi, Jokowi Padahal, Dubes Palestina Itu sangat paham Bahwa ini adalah Aturan pipa Aturan FIFA Indonesia Hanya menjadi Fasilitator Gak punya kewenangan apapun Dan Palestina Kedubesnya ngomong Sudah sangat yakin Bahwa Palestina itu ada di hati Rakyat Indonesia Jadi Kalaupun nanti tim sepak bola Dari Israel datang ke Indonesia Itu tidak menggeserkan Tidak mengubah Posisi Indonesia Ya Tidak Tidak mengubah posisi Indonesia Tidak Ini Dubes Palestina Sangat bijaksana Sangat memahami Urusan ini Kok ada orang yang Sampai Gak paham-paham Apalagi Ancaman lagi sejanat Kalau Jokowi Sampai berani Mendatangkan Eh mendatangkan Siapa yang mendatangkan Gak ada yang didatangkan Tim sepak bola Israel Ya Itu tidak didatangkan oleh Indonesia Tidak didatangkan oleh Jokowi Ini kan Keblek ini gorengan Rasiegi Sujana itu Terus menghasut masyarakat Untuk membenci Seolah-olah yang mengundang itu Indonesia Seolah-olah yang punya aturan Segala macam itu Jokowi gitu loh Gak ada Kaitannya Gak ada Jokowi mengundang Tim sepak bola Israel Untuk datang ke Indonesia Gak ada Itu aturan FIFA Palestina paham Saya kira Masyarakat juga yang Gunakan sedikit Akal sehatnya Itu paham Indonesia itu Cuma menjadi Fasilitator Tuan rumah Segala apapun Bentuknya Macamnya Yang main siapa-siapa Saja Itu adalah Bukan kewenangan Indonesia Tapi FIFA Gimana sih Sebel banget Kita cek nih ya Video Himbauan dulu Dari para habaib Lalu Kita lihat Orasi Egi Sujana Yang bagi saya Orang Kayak gini banget Bencinya Setengah mati Dia Kepada Jokowi Itu Luar biasa Sudah Kosat Kulubuhum Kita cek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada Segenap Umat Islam Indonesia Dan kepada Segenap Pecinta Palestina Hadiri Ramaikan Aksi Konstitusional Aksi Menolak Kedatangan Timnas Israel Ke Piala Dunia U20 Di Indonesia Yang insyaallah Akan diadakan Pada hari Senin 20 Maret 2023 Ba'adaduhur Di depan Kemenkopol Hukam Kedatangan Timnas Israel Adalah pengkhianatan Terhadap Konstitusi Indonesia Terhadap Undang-Undang Dasar 45 Yang mengamanatkan Kepada kita semua Untuk menolak Penjajahan Karena Israel Adalah jelas-jelas Penjajah Bagi bumi Palestina Karenanya Wajib Kita tolak Kita minta Kepada Pemerintah Indonesia Untuk betul-betul Menjalankan Amanat Konstitusi Hadiri Ramaikan Syiarkan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Al-Fakir Muhammad Hussain Al-Untas Mengajak Dan menyerukan Kepada seluruh Kau muslim Untuk Menghadiri Aksi 203 Yaitu Aksi Menolak Kedatangan Timnas Israel Yang akan Mengikuti Kejuaraan Piala Dunia Under 20 Di Indonesia Kita Serukan Untuk Yukmari Suarakan Aspirasi Umat Menolak Datangnya Negara Penjajah Ke negeri Kita Tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia Itu Tanggal 20 Maret Di Patung Kuda Ba'adatuhur Ramaikan Putihkan Dan Syiarkan InsyaAllah Kita mendapatkan Ridha dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjaga 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 Ketertiban Dunia Dalam Konteks Ini Karena Israel Masih Musuh Dari Sebagian Besar Umat Islam Terutama Dengan Palestine Yang mana Palestine Diakui Disini Sebagai Negara Resmi Dan Israel Tidak Maka Tidak Ada Hubungan Diplomatik Memang Orang Ada yang Membedakan Ini bukan Urutan Polisi Ini Urutan Olahraga Jangan Lupa Karena Ada Kaitannya Yang Tidak Ada Kaitannya Dengan Polisi Mesti Ada Kaitannya Dengan Polisi Maka Oleh Karena Itu Konstruknya Jika Presiden Jokowi Tidak Menolak Timnas Rasional Dari Israel Ini Pertanyaan Besar Buat Kita Dan Ini Bisa Bagian Dari Konstruksi Yahudi Di Al-Quran Sudah Dijelaskan Bagaimana Angka Yahudi Wan Nasr Kalau Mereka Kau Yahudi Itu Sangat Bensi Sangat Anti Demana Islam Maka Dalam Sesempatan Ini Negara Sekarang Dikuasai oleh Jokowi Presiden Presiden Representasi Dari Umat Islam Terbesar Di Dunia Ini Bagian Harus Memunculkan Sikap Politik Islam Untuk Menolak Daripada Tim Nasional Israel Betul Apatidak Betul Apatidak Menolak ciri-cirinya selalu membuat konflik ciri-cirinya merampaskan orang lain seperti Israel merampaskan palestin ciri-cirinya sering dan suka mengadu domba dan juga tidak senyam-senyam membunuh itu kalau Yahudi di Indonesia yang kita bisa lihat ciri-cirinya sudah sangat jelas maka dikaitkan dengan tim nasional kita harus hati-hati dia memang bukan orang Yahudi secara ras tapi dia adalah Yahudi secara ideologi akhirnya harus kita waspadai kita PA212 kita juga kron persaudaraan pembela Islam itu juga harus bersama disini saya juga dari BES Palatis Kejatanan juga dari ARM anak, ibunda dan ibutsiska insyaallah ini jelas, bacaan coba Israel go to hell 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 hell itu neraka artinya jadi jangan larikan di Indonesia di neraka aja dia musik tidak diterima karena sanggir becaknya saya kira cukup sekian tidak usah panjang-panjang kita harus kompat pertanyaannya saudara jika Jokowi nekat jika Jokowi tetap mendasangkan tim nasional ini bagaimana sikap kita tolong bagaimana sikap kita tolong gini ya saudara mereka dan kita semua seluruh rakyat Indonesia itu membela Palestina itu poin harus dicatat tebal-tebal jangan dikira kita yang bicara ini tidak membela Palestina kita pun membela Palestina dan mengecam Israel itu poin penting ya itu poin penting tetapi kita membela Palestina dengan memakai akal yang sehat kalau Palestina ngomong dia misal diwakili oleh Kedubesnya ngomong kalau tim sepak bola Israel datang ke Indonesia dan diterima oleh Indonesia berarti posisi Indonesia sekarang sudah berubah bukan lagi mendukung Palestina tetapi mendukung Israel nah kalau misal ada pernyataan seperti itu dari Kedubes Palestina yang mewakili ya orang-orang Palestina di Indonesia maka kita sama-sama akan bersuara seperti Egi Sujana karena rakyat yang kita bela itu merasa terlukai bila timnas sepak bola Israel datang ke Indonesia ini kan enggak gitu loh Kedubes Palestina itu bahkan ngomong ya harus dipasilitasi kenapa karena Kedubes Palestina paham pintar oh Indonesia tidak punya kewenangan apapun untuk mencegah ataupun mengundang ini murni aturan FIFA paham ya jadi kalaupun pada akhirnya Indonesia menerima kedatangan tim sepak bola dari Israel itu orang-orang Palestina tetap akan meyakini bahwa Indonesia posisinya tetap sama membela Palestina dan mengecam Israel dan memang faktanya itu bahkan satu kali lagi Kedubes Palestina yang ngomong ya itu poin penting ini kan orang yang dibelanya kalem-kalem aja kok kita yang merasa ingin membelanya malah seperti itu janganlah dengan sikap-sikap kita itu menjadi orang lain tidak simpati kepadanya pada siapa kepada Palestina jadi membela itu yang membela kita pun semua membela tetapi dengan cara-cara yang elegan dengan cara-cara yang tidak ditertawakan oleh orang lain oleh dunia internasional kalau seperti ini kan caranya seolah-olah kita tidak paham bahwa aturan main ini bukan diatur oleh FIFA sementara faktanya ini kan aturan main FIFA bukan aturan main kita sadari fakta ini pahami fakta ini lalu implementasikan dalam sikap sikapnya ya orang palestinanya juga paham urusan ini jadi tidak ada urusannya apalagi si Ege Sejana itu ngomong bawa-bawa nama Jokowi lagi kalau Jokowi berani mendatangkan siapa yang mendatangkan itu kalimat datangkan itu mohon untuk direpisi Ege Sejana tidak ada Jokowi itu mendatangkan tim sepak bola Israel ke Indonesia tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada pemerintah Indonesia Indonesia itu mendatangkan tim sepak bola dari Israel ke Indonesia tidak ada tidak ada mendatangkan tidak punya kewenangan lagi untuk mendatangkan dan tidak punya kewenangan lagi untuk menolak susah kecuali kita menolak untuk menjadi Tuhan rumah itu solusinya tapi kan itu bakal mungkin menjadi catatan buruk bagi persepak bolaan internasional kepada Indonesia seperti ini Indonesia pantas aja persepak bolaannya selalu kalah gitu loh di kancah dunia internasional segala apapun dikait-kaitkan dengan seperti ini begitu ya mudah-mudahan ada manfaatnya dan stop lah untuk selalu salah salahkan Jokowi padahal tidak ada kaitannya dengan Jokowi tidak ada kaitan aja dengan pemerintah kita harus harus terima fakta ini kita harus memahami gitu loh fakta ini bahaya kalau enggak loh nanti masyarakat kalau tergiring narasi Ege Sujana itu kan luar biasa konspirasi Yahudi apalagi dia ngomong gila konspirasi Yahudi jadi kita yang menerima itu tim sepak bola bukan berarti menerima kebejatan Yahudi Israel bukan di dalam hal olahraga di dalam hal persepak bolaan kita harus harus mengikuti fatwa-fatwa salah satunya dari FIFA mau bagaimana itu olahraga yang semua negara menggandrunginya bahkan menjadi ajang sangat bergensi kan jadi dunia ini tidak sempit Ferguson coba kita berpikir agak luas gitu loh di dalam hal ini mudah-mudahan ada manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati